Saudara setelah dirawat di rumah sakit Bayangkara Jambi, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dirujuk ke RS Polri, Kelamat Jati untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Kapolda Jambi diberangkatkan dari Bandara Sultan Taha Jambi ke Jakarta menggunakan pesawat komersial dengan didampingi oleh keluarga. Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono tiba sekitar pukul 4 sore di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Setibanya di Halim, Irjen Rusdi Hartono langsung mendapatkan penanganan kondisi kesehatan oleh Kapus Dokes untuk kemudian dibawa ke RS Polri, Kelamat Jati. Melalui celur udara, tim evakuasi membawa Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dari lokasi helikopter yang mendarat darurat di hutan Kerinci. Irjen Rusdi memilih dievakuasi terakhir karena Kapolda Jambi itu meminta agar anak buahnya terlebih dulu diselamatkan. Evakuasi berlangsung dramatis saat tandu diangkat ke dalam helikopter karena Jenderal Bintang 2 itu sempat berputar kencang bersama prajurit Kopas Gat, TNI Angkatan Udara yang memeluk erat tandu. Menurut tim penyelamat, proses evakuasi sempat terkendala angin kencang dan tingginya pepohonan di sekitar lokasi. Sementara kondisi Kapolda Jambi mengalami patah tangan dan cedera punggung yang harus segera dilakukan tindakan medis. Untuk pengangkatan, Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Hanya pada saat pengangkatan mendekati dengan pintu pesawat ada spin sebentar. Bapak itu sudah ada cedera, cedera di tangan sama di punggung. Mengalami faktor patah tangan sama di punggung. Makanya betul-betul wajib pada saat kemarin harus diadakan evakuasi langsung. Sudah tugas kami, kami tidak memilih ini siapa yang harus diselamatkan, mau siapa namanya besar kemanusiaan wajib dilaksanakan. Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo langsung bertolak ke Jambi untuk melihat kondisi ke-8 korban. Ia pun mengapresiasi kinerja semua pihak dalam proses evakuasi rombongan Kapolda Jambi. Tentunya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang tergabung dalam penyelamatan, baik yang melaksanakan SAR dari udara maupun melaksanakan SAR dari darat. Sekarang kita tahu bahwa ini perlu kerjasama tim. Kapolda Jambi sempat dirawat di rumah sakit Bayangkara, Jambi. Tetapi hari ini, Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono, dipindahkan ke Jakarta untuk mendapat perawatan lebih intensif atas cedera yang dialaminya. Tim Liputan, Kompas TV Saudara meski dinyatakan bersalah melanggar kode etik, bara dari catel laser kini bisa bernafas lega karena tidak dipecat dari anggota Polri. Ulasan yang akan kami hadirkan di sejadah hanya di Kompas Malam. Terima kasih telah menonton!